Halo Sobat Dulis, bertemu lagi dengan Yudi, bukan nama asli, tapi singkatan dari Yu-Gi-Oh! Dulis Indonesia. Kali ini Yudi akan share tentang 10 fakta menarik dari Silent Magician. Dengar-dengar monster ini tuh lagi nge-hits ya di Duel Links. Monster Light Spellcaster berlevel 4 ini memiliki attack dan defense 1000. Kemampuannya tidak bisa di normal summon atau set, hanya bisa di special summon dari tangan dengan mengorbankan satu monster Spellcaster dan tidak bisa dipanggil dengan cara lainnya. Kartu ini akan mendapatkan tambahan 500 attack untuk setiap kartu di tangan. Sekali pergelirannya, bisa di geliran kedua pemain ketika ada Spellcard yang diaktifkan, Silent Magician bisa menyadakan aktifasinya. Jika kartu ini hancur karena battle, bisa special summon satu monster Silent Magician dari tangan atau deck kecuali dirinya sendiri tanpa memperdulikan kondisi pemanggilannya. Dan pasti monster yang akan dipanggil adalah monster super strong yaitu Silent Magician di level 8. Nah kira-kira apa aja ya fakta unik yang dimiliki monster saat ini? Check it out. Pertama, Silent Magician memiliki dua bentuk lainnya ya yaitu versi mudanya Silent Magician level 4 dan versi dewasanya Silent Magician level 8 yang super kuat. Silent Magician juga memiliki counterpart versi Satria yaitu Silent Swordman. Keduanya memiliki atribut level attack dan defense yang sama persis ya, dengan cara pemanggilan yang serupa. Silent Magician harus mengorbankan satu spellcaster, sedangkan Silent Swordman mengorbankan satu monster warrior. Dan keduanya juga bisa menyadakan efek dari spellcard ya sekali pergeliran. Silent Paladin juga seringkali dibilang salah satu counterpart dari Silent Magician ya, Karena sebenernya Silent Paladin itu memiliki efek yang sangat mendukung baik Silent Magician ataupun Silent Swordman. Kedua, Silent Magician itu baru muncul di versi internasional alias TCG pada tahun 2016 melalui Duelist Pack Rivals of the Pharaoh 11 tahun semenjak Silent Magician level 4 dan Silent Magician level 8 itu muncul pada tahun 2005 di versi internasionalnya ya. Silent Magician ini dibuat sebagai simbol Muto Yugi yang berkembang bersama Atem dan akhirnya malah bisa menjadi lebih hebat dari Atem dengan mengalahkan Dark Magician dan Dark Magician Girl sekaligus di ceremonial duel pada Yu-Gi-Oh! Duel Monster episode terakhir. Ketiga, efek penambahan Attack dari Silent Magician itu memang terinspirasi dari versi manga dan anime Silent Magician level 0 yang punya efek tuh mirip-mirip ya. Hanya saja Silent Magician itu dipengaruhi dari kartu di tangan sendiri sedangkan Silent Magician level 0 itu bertambah ketika lawan melakukan draw. Sebenarnya versi muda dari kartu aslinya yaitu Silent Magician level 4 itu punya efek yang serupa ya yaitu mendapatkan spell counter setiap kali lawan melakukan draw. Dan untuk setiap spell counternya, Silent Magician level 4 akan mendapatkan tambahan 500 attack. Jadi memang ketiga versi ini tuh memiliki kemiripan ya. Keempat, versi terkuatnya yaitu Silent Magician level 8 merupakan monster dengan nama yang memiliki level yang memiliki attack paling besar. Bahkan mengalahkan Arn Dragon level 10 dan Horus the Black Flame Dragon level 8 yang memiliki attack 3000. Sedangkan Silent Magician level 8 ini attacknya 3500. Uniknya lagi, kalau Sobatulis lihat lebih dekat lagi ya terdapat simbol keagamaan di sini yaitu simbol anga di jubahnya. Namun entah mengapa di versi internasional simbol ini tidak pernah disensor. Mungkin kelupaan kali ya. Kelima Silent Magician muncul pada artwork dari spell card Silent Burning dengan efek yang bisa membuat kedua pemain draw kartu sampai di tangan itu ada 6. Sebenarnya Silent Burning ini dibuat berdasarkan kejadian saat Silent Magician milik Muto Yugi mengalahkan Dark Magician dan Dark Magician Girl milik ATEM. Di pertarungan tersebut, Yugi mengaktifkan Card of Sanctity yang juga membuat kedua pemain melakukan draw sampai kartu di tangan kedua pemain itu ada 6 ya. Tapi karena efek Card of Sanctity aslinya itu nggak seperti itu, Konami mengabadikan momen tersebut ke dalam sebuah kartu baru yaitu Silent Burning ini. Sebenarnya masih banyak lagi loh kartu-kartu yang dibuat berdasarkan momen tertentu atau dinamai berdasarkan nama serangan atau efek monster yang ada di anime maupun manganya. Nanti Yugi akan membuatkan video khususnya untuk membahas itu semua. Kenam, kalau dibandingkan dengan versi anime atau manga, bentuk terkuat dari Silent Magician versi asli bisa dibilang lebih kuat ya. Kalau di versi anime atau manga, bentuk terkuatnya adalah Silent Magician level 5 yang merupakan monster dengan attack 3500. Di versi aslinya yang terkuat adalah Silent Magician level 8 ya. Tapi disini mereka ini mirip ya kalau dari segi artwork. Tapi yang Silent Magician level 8 ini selain memiliki attack 3500, kartu ini juga kebal terhadap efek dari kartu spell ya. Jadi bisa dibilang Silent Magician level 8 itu adalah Silent Magician level 4 yang memiliki 5 spell counter plus memiliki kekebalan terhadap kartu spell. Ketujuh, Silent Magician merupakan monster terakhir yang melakukan serangan di serial Yugi of DL Monster. Tepatnya saat Muto Yugi menyerang langsung Atem yang gagal memanggil Osiris menggunakan Monster Reborn. Dengan ini akhirnya Atem pun bisa tenang ya beristirahat di alam bakar. Kedelapan Artwork dari Silent Magician level 4 dibuat berdasarkan Silent Magician level 0 yang berada di manga Yu-Gi-Oh! Millennium World Chapter ke-64 terutama ketika monster ini berhasil dipanggil ya. Sedangkan versi dewasanya yaitu Silent Magician level 8 dibuat berdasarkan Silent Magician level 5 yang berada di chapter yang sama ketika monster tersebut berhasil dipanggil atau lebih tuatnya berhasil berevolusia dari level 0. Hanya saja pandangan matanya itu dibuat sedikit lebih berbeda dari versi manga-nya ya. Kesembilan Di manga dan anime, Silent Magician memiliki beberapa evolusi yang ditandakan dengan bertambahnya teks level dari monster ini ya. Yang paling rendah itu ada Silent Magician level 0 ini terlihat masih anak-anak banget ya, masih bocah banget. Di duel melawan Yami Bakura, Silent Magician tuh terus bertambah ya levelnya dan berubah menjadi level 1, kemudian jadi level 2, dan jadi level 3. Tapi kalau dibandingkan sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda ya. Hanya saja dibuat seakan bertambah lebih tinggi dan tentunya attack-nya juga lebih tinggi ya. Di anime maupun manga, Silent Magician itu nggak pernah menjadi level 4 ya, nggak pernah jadi level 4, Silent Magician itu langsung melompat ke bentuk dewasanya yaitu Silent Magician level 5 saat duel terakhir melawan attempt. Kalau yang ini kelihatan beda banget ya daripada level yang sebelumnya. Mungkin itulah kenapa versi kartu aslinya itu cuma ada level 4 dan level 8 saja. Kesepuluh Nah ini nih, buat yang masih penasaran ya, Silent Magician itu laki-laki atau perempuan, Yui ditegaskan bahwa Silent Magician itu merupakan perempuan 2 lane. Ini kelihatan banget ya dari artwork Silent Magician ataupun Silent Magician level 8. Oke, itulah 10 fakta dari Silent Magician. Semoga bisa menghibur para penggambar Silent Magician ya. Monster unik yang versi dewasanya itu kebal oleh efek spell. Attack-nya juga gede banget. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update video terbaru dari Yui Jauh Dulis Indonesia. Bantu like dan share juga video ini ya, biar sobat tulis yang lain juga tahu fakta-fakta unik dan menarik dari Silent Magician yang sangat anggun ini. Oke, sampai jumpa di video Yui di lainnya dan jalan terus tulis Indonesia. Terima kasih sudah menonton!